Intro Seorang wanita petugas sebuah pengisian SPBU di Batubara, Sumatera Utara diringkus petugas kepolisian akibat tertangkap tangan menjual BBM bersubsidi jenis solar ke seorang pembeli dengan menggunakan jirigen minyak. Bersama wanita tersebut, polisi juga turut mengamankan seorang pria pemilik jirigen beserta barang bukti berupa 7 jirigen minyak berisi solar bersubsidi. Namun setelah diperiksa selama lebih kurang 12 jam, keduanya diperbolehkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, manajer SPBU tempat wanita tersebut bekerja mengatakan sama sekali tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Bahkan dirinya juga mengatakan pihaknya tidak mengizinkan karyawan pengisian untuk melayani pembelian BBM bersubsidi, baik jenis premium maupun solar, kepada pembeli yang menggunakan jirigen. Kalau itu, saya baru tahu tadi pagi. Baru tahu tadi pagi. Memang benar ya Pak, berarti ada orang bekerja di SPBU itu yang dibawa kebualan? Ya kebetulan itu pun tadi ada polisi nelpon saya. Baru Bapak tahu? Ya tadinya memang ada operator, cuma saya nggak tahu, nggak percaya kan gitu. Nggak ada pengaruh, karena memang nggak pernah saya suruh orang operator mau melayani terikian kan gitu. Jadi nggak ada pengaruh, mau ada terikian maaf, nggak ada pengaruh. Saya sampaikan dulu, Pak. Saya mau tanya tentang Bapak Kadir. Bapak di Polis Batubara terkait tentang penjual minyak yang dilakukan di Polis Batubara, terkait tentang perlakuan anggota Bapak, baik jenis Bapak ketahui atau tidak ketahui. Bapak memberikan keterangan kepada pihak polisi, seperti apa Bapak tadi? Ya bahwasannya di SPBU itu ada larangan untuk mengisi baik jenis premium ataupun solar. Itu nggak boleh melayani terikian. Namun pernyataan manajer SPBU tersebut bertentangan dengan pernyataan karyawannya. Menurut Suyanto, salah seorang karyawan SPBU, pengisian pembeli dengan menggunakan jerigen minyak dapat dilakukan apabila sudah mendapat izin dari manajer. Ya nggak beris apa? Di kawan kerja juga. Apa kata dia? Dia juga ditangkap kan ya. Kenapa? Dual minyak solar kata ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Cuma ada katanya? Di bawah itu. Oh, di bawah. Nah, inilah. Ini kan Bapaknya mau mengisi. Ya, kena reju ini nggak berani. Kalau nggak reju tadi, ya berani. Tunggak izin manajernya nggak baru, berani, Pak. Berarti kalau mengisi, mau diisi itu harus ada izin manajer ya, Pak? Iya, ya. Kalau nggak izin manajer, nggak berani ya, Pak. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.